Halo sahabat Koko Kuliner semuanya, balik lagi sama gue William Guys, hari ini puji Tuhan banget kita dapet catering donasi lagi Catering donasi kali ini akan kita kirimkan lagi nih ke Panti Asuhan Holy Angel Sebanyak 60 packs dan donaturnya itu adalah Bapak Cipto Terima kasih Bapak Cipto untuk kepercayaannya kepada kedai gue Terutama kepada gue pribadi dan juga para tim gue ya Yang hebat-hebat, luar biasa, apalagi Mas Nyong ganteng banget Menu catering kita hari ini super-super premium Pak Cipto sendiri tidak mau disebutkan untuk harganya Jadi gue menuruti aja permintaan dari Pak Cipto Pak Cipto hanya minta untuk didoakan bersama keluarga, kesehatan, bisnis, usaha, dan lain sebagainya Sebelum gue menyampaikan kepada Panti nanti, gue secara pribadi juga mendoakan Pak Cipto Semoga donasinya ini bisa membuahkan benih-benih positif untuk kehidupan Pak Cipto, keluarga, dan semuanya Diberkati dalam kesehatan, kekuatan, hari demi hari, reskinya semakin dimudahkan ya Untuk menu kita hari ini Kita mulai dari karbonya dulu, kita pakai nasi putih seperti biasa Terus ada tempe goreng kering Ada buahnya yang pakai jeruk Terus untuk proteinnya ada dua Yang pertama kita pakai ayam asam manis Yang kedua kita pakai ikan lada garam Dan untuk sayurannya nanti kita pakai tumis kacang panjang dengan bumbu ekso Ya menunya seperti itu Terus sekali lagi untuk donaturnya Pak Cipto, terima kasih untuk segala kepercayaannya Sekarang gue bakal mulai buat masak Tapi sebelum masak kita bakal melakukan sedikit preparation dulu Oke kita langsung sikat catering hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 lanjut bumbu exo-nya ya atau saus exo-nya kita masukin ini kita masak untuk 60 porsi ya kurang lebih ini mungkin bumbu exo-nya kita pakai 150 gram sampai dengan 200 gram pada dasarnya sih bumbu exo ini kan sudah matang jadi jangan ditumis terlalu lama juga takutnya nanti menjadi gosong Oke udah wangi banget kita masukin bombaynya kurang lebih setengah kilo kita masukin terakhir karena gue masih pingin tekstur bombaynya tetap crunchy ya dalam bro Oke sekarang langsung masuk sayurannya oke sayurnya udah masuk ya kacang panjangnya tadi udah kita rebus setengah masang temen-temen jadi kita udah enggak perlu masak lama-lama lagi langsung kita aduk kita kecilkan dulu apinya sekarang kita masukin seasoning dulu kurang lebih kita pakai 4 sendok nanti kurang kita bisa tambahin lagi sedikit gula sedikit nih obat gantengnya atau machine ya kita masukin langsung ya kurang lebih 2 sendok aja lanjut seperti biasa minyak hujan dan yang terakhir ini ada kecap ikan ya kita aduk terus sampai bumbunya tercampur dengan rata ya oke mudah banget teman-teman ya cara membuat tumis panjang panjang dengan saus ekso ini sekarang gue bakal cobain dulu cukup dan menurut gue rasanya udah pas nggak usah terlalu asin nanti kalau kasih bumbunya juga nggak usah terlalu banyak karena pada dasarnya si saus ekso nya kan pakai ebi dan itu udah punya cita rasa asin juga nah ini menurut gue udah pas banget enggak terlalu asin gurih ada sedikit rasa manis oke gini aja cukup tumis kacang panjang kita 60 porsi udah beres oke teman-teman kita udah beres masak si tumis kacang panjang dengan saus ekso nya atau dengan bumbu ekso dan sekarang gue bakal lanjut buat bikin si ikan lada garam mudah banget nggak ada yang susah sih dengan resep-resep gue yang penting cuma perlu teknik aja dan untuk ikan lada garam ini kita perlu ikan yang sudah digoreng tepung terus bawang putih bawang merah cabai rawit semua sudah harus digiling tapi jangan terlalu harus jadi masih harus ada teksturnya yang pastinya namanya ikan lada garam kita butuh lada garam dan untuk finishing touch nya kita punya minyak widget untuk kasih aroma yang luar biasa ke ikan lada garam kita oke enggak usah pakai lama sekarang kita langsung bikin juga ikan lada garamnya oke minyak masuk agak banyak karena gue bakal tumis-tumis si bawang-bawangan ini oke bawang merah langsung kita masukin bawang putih nggak usah pakai lama langsung masuk juga oke wangi banget mantap selanjutnya ini ada cabai rawitnya ya kita aduk-aduk terus sampai dia sedikit kering oke sekarang kita masukin sedikit bumbu marinasi ya sedikit mix seasoning aja biar si bawang-bawangan dengan cabai ini nggak tawar teman-teman ya oke ini udah wangi udah nggak ada aroma languk lagi pada rempah-rempah kita sekarang kita tinggal masukin si ikannya jangan lupa dikecilin dulu apinya nanti gosong ini bawang-bawangannya ini ikan Dori filet yang sudah kita goreng tepung ya langsung kita masukin aduknya sangat hati-hati nanti tekstur dari ikannya rusak oke jangan terlalu banyak diaduk dulu nanti rusak ya sekarang namanya kan ada garam jadi kita butuhkan apa? lada betul pintar ya teman-teman ini ya pakai tangan aja ya kalau nggak pakai tangan kita nggak dapat feelnya ya oke ladanya udah sekarang garamnya pakainya garam apa nyong? garam meja kalau garam kursi nggak ada loh ya oke sekarang minyak wijennya langsung kita masukin juga oke mantap kita aduk-aduk lagi ya teman-teman bisa lihat ada bagian dari ikan-ikan yang pecah ya karena ya itu ikannya kan teksturnya lembut makanya saya bilang harus hati-hati banget dalam mengolah si ikan lada garam ini ya oke untuk rempah-rempahnya cukup untuk bawang putihnya gue pakai 75 gram bawang merahnya 50 gram untuk cabai rawitnya bisa disesuaikan gue pakai 100 gram biar agak ada tampolan-tampolan pedas ya gitu ya terus garam dan lada juga sesuai selera nah ini bakal gue cobain dulu apakah rasa lada dan garamnya sudah mantap atau belum? kalau belum kita masih bisa tambahin tapi jangan sampai kehasinan cobain dulu ya ini tekstur yang paling mantap dari ikan lada garam crunchy pedas terus pas kita makan tuh ada pecahan-pecahan garam di dalam mulut nah ini mantap banget ini ikan lada garam kayak begini dan sudah beres begini aja cara bikin ikan lada garam yang super enak 60 porsi kita pakai ikan piletnya kurang lebih 5 kilo sekarang bakal gue angkat habis itu kita bakal lanjut ke menu terakhir kita yaitu membuat ayam asam manisnya dan Inyong masih berkutik dengan tempe goreng dia oke dan sekarang kita bakal lanjut buat masak menu terakhir kita kita bakal bikin ayam saus asam manisnya teman-teman mudah sekali ayamnya tadi udah kita prepare ya sudah kita goreng teman-teman juga udah lihat proses penggorengannya ya pasti untuk menggoreng ayamnya gunakan suhu api atau minyak dengan temperatur yang sangat tinggi hingga 1500 derajat celcius ya terus yaudah gitu aja sih yang penting digoreng sampai kecoklatan kurang lebih 8-10 menit sampai ayamnya matang dan sekarang kita bakal lanjut buat goreng si bukan goreng mematangkan si ayam ini menjadi saus asam manis atau ayam saus asam manis let's go minyak masuk oke langsung aja minyak gue udah panas gue bakal langsung tumis-tumis bombaynya dulu masih ada tiga buat sayur buat ayam buat ikan ya oke bombaynya udah masuk bawang putih kurang lebih satu sendok makan yuk enggak usah terlalu lama ya kita aduk-aduk biar teksturnya masih tetap garing sekarang langsung masukin saus asam manis ya untuk 60 porsi kurang lebih saus asam manis basicnya kita pakai 1500 gram atau 1,5 liter oke cukup sekarang kita tambahkan sedikit air sedikit obat ganteng oke terus gulanya juga masuk kurang lebih 2 sendok makan dan yang terakhir minyak wijen ya jangan lupa itu wajib banget buat Chinese food ya dan kita berikan sedikit saja pengental oke jangan terlalu kental dulu karena nanti si ayamnya bakal kita godok ya oke kita cobain dulu mantap sudah nanti masih bakal kita godok jadi rasanya bakal makin pekat lagi ya iya lah si diet preparernya pas oke kita aduk-aduk dulu nah begini aja ayam saus asam manis kita udah jadi gampang banget tapi ini belum jadi 100% kita masih harus ngegodok si saus asam manis dengan ayamnya kurang lebih 10-15 menit biar si saus asam ini ngeresap ke dalam ayam ya jadi teman-teman ingat kita bukan bikin porsi untuk makan 1-2 orang kita bikin porsi untuk 60 orang jadinya dipastikan teknik memasaknya juga beda ya ya seperti yang gue bilang tadi gak usah masukin larutan maizena terlalu banyak dan teman-teman misal dia sendiri ya ini sausnya mengental dengan sendirinya tuh kita biarkan lagi ya sampai bener-bener bumbunya ngeresap ke dalam ayam-ayam ini oke teman-teman udah gue masak ini tadi kurang lebih ada ya 10-15 menit ya gue godok dan teman-teman bisa lihat ayam asam manisnya ini saus asam manisnya ngeresap banget ke dalam si ayamnya mantap dan sekarang bakal langsung kita angkat ayo bro oke dan sudah beres semua semua masakan kita semua menu kita udah selesai gue masak nasi ada jeruknya ada tempenya ayam ikan dan terakhir ada tumis kacang panjang semua udah beres kita masak dan gue bakal pindah ke dalam kita bakal lanjutin nge-plating atau nge-packing si menu box kita hari ini oke teman-teman gue udah selesai masaknya untuk catering kali ini dan anak-anak gercep banget ya gerak cepet banget kalian bisa lihat disitu nah kita balik aja kita balik aja oke kita mulai dari menu nya dulu untuk menu nya disini ada nasi putih ada tempe terus disini ada cutlerisnya ya sendok dan juga tisu terus ini ada buah jeruk tumis kacang panjang ini ada ikan dori lada garam dan ayam asam manisnya dan disini anak-anak lagi beres tuh semuanya gerak cepet banget oke mantap dan disini semua juga udah beres semua makanan kita ada dayato ada sewu ya yang masih ngantuk dan ini arsa pacarnya sewu dan nyong jadi gue pergi aja nih waduh gila waduh ada ya ada ya karyawan ngusir bos ya beresek juga ya waduh 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 ada banyak yang ngacu ya oke lah teman-teman intinya ini anak-anak lagi pada ngerjain kayak timpuk ya bukan ngerjain sih udah beres tadi sambil masak mereka udah sambil nyicil-nyicil jadi gerisep banget bagus dan tinggal nge-packing-packing doang sekarang gue mau ngambil mobil dulu dan kita bakal langsung ngantar ke Holy Angel luong luk Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!